Perlombaan yang diikuti 300 peserta dengan mempertandingkan 18 kelas tersebut diikuti pembalap berasal dari Kepri, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Niko Sakau, pembalap nasional asal Kudus, Jawa Tengah, berhasil menjadi juara umum perlombaan drag bike, Kapolres, Kap 1. Perlombaan sendiri berjalan ketat, selain mesin dan mekanik yang mumpuni, keahlian dan skill para joki juga harus memadai. Dalam rangka ulang tahun Bayangkara yang ke-72 tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Polres Karimun. Dan luar biasa para bankernya, baik yang berasal lokal maupun dari luar daerah. Selesai memberikan piala serta hadiah berupa uang pembinaan, orang nomor satu di jajaran pemerintahan Kabupaten Karimun, Aunur Rafiq mengungkapkan apresiasi dan dukungannya dalam acara kegiatan yang kedepannya akan menjadi agenda rutin untuk setiap tahunnya. Untuk kelas lokal Capri sendiri, posisi pertama diraih oleh Aji Gondo Susilo asal Tanjung Pinang. Kelas SP5 bebek 2 tak tune up 120 cc. Selain kejuaraan drag bike tingkat Capri dan nasional, ketua panitia dari IMI Capri juga menggelar perlombaan drag bike khusus untuk para pembalap lokal Karimun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Rio.